Dinas Perhubungan mensosialisasikan peraturan Menteri Perhubungan tentang angkutan umum bermotor tidak dalam trayek. Sosialisasi akan dilakukan selama 6 bulan hingga 1 Oktober mendatang. Dalam permen ini diatur berbagai perubahan. Salah satunya adalah taksi online harus bekerjasama dengan perusahaan angkutan umum yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan. Perusahaan Grab dan Uber hanya akan diakui sebagai perusahaan jasa aplikasi. Sebagai angkutan umum sewa, mereka harus melakukan uji kir dan menempelkan stiker khusus di badan kendaraan. Seluruh peraturan yang dibuat guna menciptakan kesetaraan antara angkutan umum biasa dan yang berbasis online. Dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker, nantikan akan dipasang stiker khusus. Yang stikernya ini sudah disepakati dan akan didisen tersendiri supaya tidak mengganggu kenyamanan daripada kendaraan itu sendiri. Kemudian dilengkapi dengan perjalanan yang sah berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama perusahaan, kartu uji, dan kartu pengawas. Ini tadi sudah disampaikan dalam arahan atau pengarahan Bapak Dirjen Perhubungan Darat. Dan yang terakhir dilengkapi nomor pengaduan masyarakat.